Nah untuk nilai akhir mata kuliah Jika ingin mendapatkan A Nilai akhirnya harus di atas 82 Nah jika di bawahnya berarti AB sampai E Nah untuk AB 77 sampai 81,99 B nya 70 sampai 76,9 BC nya 65 sampai 69,9 C nya 58 sampai 64,9 D berarti di bawah ini ya Di bawah 57,9 Nah D dan E ini kan Kalau di tahap kalian kan Tidak lulus ya sebenarnya ya Berarti nilai kalian harus di atas 58 Untuk bisa lulus mata kuliah ini Nah jadi silakan Atur strateginya bagaimana Agar bisa mencapai nilai 58 Di atas 58 Berarti Kalau hadir terus dan sikapnya Bagus dan aktif juga Minimal sudah didapat nilai 20 Baru nilai yang lain menyusul Silakan atur strategi masing-masing Dari kalian Nah kita ada aturan kuliah daring lah ya Pasti ya Mungkin hampir mirip dengan kuliah-kuliah lainnya Yang pertama Tetap menjaga kebersihan diri Mandi ya Mungkin hari ini ada yang kuliah jam 7 Usahakan tetap mandi ya Bangun subuh mandi Lalu berpakaian sopan Dan berpakaian lengkap Dalam kuliah daring Mungkin depan kamera ya Saat kuliah daring Saya mungkin Lihat beberapa yang masih off-camp Silakan di on-camp dulu Minimal saya tahu lah Kalau kalian tuh Ada ya orangnya ya Ini ada Alvin Alvira Salman Raymond Jessica Ahmad Maddina Rozi Ada Tasya Ada Fikri Ini yang masih Masih Jadi biar Minimal ada yang Harus masuk lah Kuliah Setiap kuliah Ada yang Ada Stani nih Di podcastnya Dedy Corbuzier Stani nih Ada Christopher Dan lain-lain lah Ini on-camp semua nih Bagus nih ya Diusahakan Staf tetap On-camp sampai Kuliah berakhirlah Agar kami tahu Ya kalian mengikuti kuliah dengan benar Nah yang kelima Yang keempat nih Mematikan mic Saat Tim pengajar Menjelaskan materi Dan menghidupkan mic Saat akan bertanya Atau menjawab pertanyaan Nah jadi mungkin nanti ya Untuk Beberapa materi Akan Kami akan Mengajukan pertanyaan Nah jadi yang Yang off-camp Nah siap-siap tuh Bakal ditunjuk ya Yang kelima Pastikan jaringannya stabil ya Nah ini agak sulit emang ya Jadi usahakan banget Usahakan banget Ya Cari jaringan internet yang stabil ya Bisa Pasang wifi sekalian lah Kalau bisa ya Lalu yang keenam Mencatat materi yang Menurut Anda penting ya Nah Kenapa? Karena ya nanti Materi ini pun akan Kami upload ya Nantinya ya Bisa ditonton ulang Materi juga nanti akan diberikan Jadi Tapi kalian ada Kewajiban untuk mencatat ya Karena Nanti ada absensi yang harus Kalian isi Dan biasanya Akan disuruh upload Catatan Jadi yang Menurut kamu Kamu penting aja ya Nomor tujuh Akan ada kuis dadakan ya Seperti yang tadi ya Tapi itu Peri tes ya Nanti mungkin ada kuis dadakan Saya nggak Nggak bisa mastikan Di jam berapa Di akhir Apa di awah Apa di tengah Jadi Jika Anda leave Atau tidak ada di room Ya Nggak ada kuis ulangan Jadi nilai kuisnya 0 5% ya Kuisnya ya Lumayan 5% Nomor 8 Melakukan absensi Saat tim pengajar Melakukan absensi Nanti ada Ada linknya juga ya Akan saya kasih Ini apa ini Di sini kamar mandi pak Oh ya Silahkan Tetap dihidupkan aja Kameranya Nah Peraturan yang tidak bisa Dinego Nah semua Semua penilaian Atau aturan Di slide sebelumnya Sudah fix ya Nggak akan berubah Sampai Mata kuliah berakhir Nah Lalu Berpakaian sopan Terus bersepatu Tertutup ya Tapi pengecualin lah Jika kuliahnya Di dalam rumah ya Nah tidak memakai Selana pendek ya Walaupun kuliah jaring Tetap Tetap Pakai Pakai lengkap ya Nah pengumuman Perihal Seluruhan materi Atau kuliah Akan diberikan Hanya kepada Ketua kelas Atau di grup chat Nah nanti Saya sudah Bilang Harus ada Ketua kelas Nanti silahkan Disampaikan Di slide berikutnya Nah jika ingin UAS Harus Harus Absen 90% lah Maksimal boleh Tidak hadir dua kali ya Lalu selanjutnya Mahasiswa boleh Telat 15 menit Lewat Berarti dianggap Alpha Nah tapi kita Ternyata tadi Belum selesai ya Indra aja ya Nah mungkin nanti Disesuaikan ya Nanti mungkin kita Saya kan bisa Dengan dosen Pengindraan jauh Agar selesainya Mungkin Bisa tepat waktu ya Nah tapi Kalau nomor enam Kalau saya Kalau kami yang telat 45 menit Nah kuliah Digubarkan ya Berarti ya Tapi pasti akan Diberikan kabar ya Kalau gak ada kuliah ya Ini Misalkan saja ya Kalau kuliah Tidak ada Nanti akan Dishare pasti Tapi kalau kami Telat 45 menit Kalian pulang saja Istirahat di rumah Kuliah Kita ganti di hari lain Nah kita saling Menghormati ya Saat kuliah Saya tidak main HP Kalian tidak main HP Jadi kita sama-sama Berpukar pikiran Dan belajar bersama Disini Kita belajar Mandiri dan Persaya diri Tugas Laporan UIS OTS UAS Tidak boleh Mencontek Standar lah ya Peraturan yang standar Nah kalau dilakukan Dan ketahuan ya Dengan terpaksa banget Saya harus ngasih E Ini sebagai Bentuk Kepercayaan diri Masing-masing ya Jadi percaya saya Dengan kerjaan sendiri ya Jangan Jangan Nyontek lah Lalu yang sembilan Ini paling penting ya Jangan meminta Ujian perbaikan UTS atau UAS Nah karena Kami tidak akan Dan belum tentu Mau buat ya Lakukan semuanya Maksimal ya Jadi jangan 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 Nanti UTSnya kecil Jangan bilang Pak saya minta perbaikan Tidak ada ya Kami tidak sebaik itu Jadi ya Maksimalkan saja UTS sama UASnya Dan mahasiswa Hanya boleh mengulang Matapoli ini Maksimal dua kali Jadi kalau ini gagal Besok Ambil lagi Jika gagal yaudah Berarti kalian mungkin DO ya Jadi Tapi jarang ya Mungkin ada beberapa orang saja Yang Gagal di kuliah ini ya Dan mungkin tambahan Jika ingin bertanya Tidak Tidak ada waktu Ini ya Maksudnya Jika kapanpun ingin bertanya Tinggal silakan Langsung on mix saja ya Jadi Kalau lagi Saya lagi menjelaskan Ingin bertanya Langsung tanya saja Tidak ada waktu Khusus untuk bertanya Nah ini Google Classroomnya Mungkin akan saya Share di Nah ini silakan masuk Nanti saya share juga di Group Group WA Nanti silakan masuk Google Classroomnya Dengan format yang sama ya Nama NIM dan nama ya Dan masuk Nanti Nanti Semua Semua kelas Dan Pengiriman tugas Akan Dibedakan ya Jadi kelas A dan kelas B Akan dibedakan Untuk pengiriman tugas Dan Lain-lainnya ya Oke Nah Saya ingin tanya nih Berarti Ketua kelas A siapa jadinya Sudah fix Biasanya tulis ya Sudah menentukan belum Ada benefit ya Kalau di Kuliah saya Biasanya Ketua kelas dapat Bonus ya N A nya plus 1 Kalau nilainya maksimal Jadi nilainya bisa Bisa 101 Silakan Kelas A siapa Saya Pak Siapa tuh Yeshika Pak Yeshika Ini setuju gak Semuanya ya Udah setuju ya Setuju Pak Yeshika Oke Kelas B Saya Pak Siapa tuh Elisabeth Elisabeth Sudah setuju Kelas B Setuju Pak Agus Dua kelasnya Perempuan semua ya Emansipasi ya Buat manat Jadi Yeshika dan Elisabeth Sudah dapat nilai 2 dan 1 ya Jadi nilainya sudah bisa Maju Sudah dapat Minimal E lah Minimalnya Nilainya Oke nanti Siap-siap Yeshika dan Elisabeth Mungkin akan saya repotkan Dengan Jadwal praktikum Dan lain-lainnya ya Oke selanjutnya Ini ada Materi per minggu ya Yang sudah Kami siapkan Ada 16 pertemuan Sama UAS dan UTS ya Yang pertama Hari ini ya Nanti akan belajar sedikit Tentang pendahuluan JNSS Sistem JNSS secara umum lah Mulai dari sejarah Segmennya Produknya Sampai kemampuan Sistem JNSS lah Lalu nanti Di pertemuan berikutnya Belajar orbit satelit Terus transformasi koordinat orbit Hingga ke koordinat terikat bumi Minggu selanjutnya Struktur sinyal JNSS Data pengamatan Data navigasi Lalu Minggu keempat Konsep penonton posisi Menggunakan JNSS Dan persamaan pengamatan Jadi kita akan sedikit Hitung-hitungan lah Biar Biar mengingat-ingat Sedikit Geodesi geometrik ya Dan komputasi Geodesi ya Mungkin disini Akan Nostalia sedikit ya Minggu kelima dan Minggu ke enam Kita akan belajar error budget JNSS ya Atau bias dan kesalahan JNSS Yang ketujuh sebelum UTS Belajar tentang linearisasi Pesamaan pengamatan Model matematis R-square Hitung-hitungan lagi Jadi JNSS pun ya Kita akan baca sedikit Hitung-hitungan lah ya Nah Lalu minggu keelapan UTS ya Mungkin di bulan Oktober Akhir lah kayaknya Dan di minggu selanjutnya Kita akan Menjelaskan Tentang penentuan Posisi dengan Absolute dan Differential atau Relatif Dua minggu Metode-metodenya Apa saja Jadi tiga minggu ya Sembilan Sepuluh Sebelas ya Akan dijelaskan secara Lebih detail Karena Metode Survey JNSS ada banyak ya Dan tidak cukup dijelaskan Di satu minggu Ini akan menjadi Penjelasan yang panjang Lalu Pertemuan 12 13 ada Course dan VRS 14 ada Tahapan Perencanaan Survey JNSS Baik dari alat Personil Dan software Lalu 15 tahapan Persiapan Proyek JNSS Lalu UAS Ini silahkan Disatat Nanti Nanti Akan di-set juga Di Google Classroom Silahkan Mencari Bacaan sendiri Di internet Nanti juga Akan di-set juga Beberapa E-book Untuk bacaan kalian Jadi Sebenarnya Kuliah itu Kuliah dekat itu Hanya dua jam Tapi kalian Belajar mandiri Di rumah Karena Harus banyak baca Kalau kuliah Kalau enggak Nanti Komprenya Bakal Terbantai-bantai Nanti Nah ini ada Beberapa referensi Buku yang Sudah kami siapkan Nanti mungkin Akan bertambah lagi Karena sudah banyak Buku Buku-buku baru Yang sudah terbit Tapi Sementara ini Yang bisa saya Jelaskan Hanya Lima buku ini Bukunya Pak Hasan Uzin Ada dua Bukunya Pak Hoffman Pak Leik Dan Pak Siber Nanti akan Di-upload juga Di Google Classroom Itu untuk Kontrak kuliah Ada yang ingin bertanya dulu Soal kontrak kuliah Resen Tehan Boleh Iya Pak Ijin bertanya Pak Tentang Resum Perkuliahan Pak Itu bentuknya Catatan Tulis tangan Atau Boleh diketik Tulis tangan Agar Oke selanjutnya Siapa nih Dua Resen Satur Pak Ijin bertanya Pak Untuk Mata kuliah Iya mata kuliah INSS sendiri Ada hybridnya enggak Pak Ada Praktikumnya itu Dimulainya kapan gitu Pak Problok tahu Oke Oh iya Saya lupa ngomong Untuk praktikum Kita Sebenarnya Kita akan mulai Dari minggu Ketiga ya Menurut ketiga Tapi mungkin Sampai UTS Nanti masih Online ya Masih saya Ajarkan Praktikum yang Kita bisa Sendiri di rumah ya Tapi untuk nanti Praktikum lapangannya Nanti Akan menunggu Dari PPAKB dulu Untuk Ketentuan Dan Selain halnya ya Karena Masih Masa PPKM ya Takutnya nanti Kalau kita mulai Dari sekarang Nanti kesalahan ya Tapi semua Udah Udah Pada sehat Ada yang Ada yang sakit Dibilang ya Ke saya Kalau misalkan Pak Saya kurang sehat Saya atau Saya Amit-amit Saya Terjangkit Pak Itu dikabarin Ke saya ya Jadi saya bisa Bisa memaklumi ya Jangan Diam-diam saja ya Itu Tur Tapi nanti ada praktikum Online-nya ya Sementara ya Sampai Sudah Sudah dirancang juga Dari kami Nanti akan ada Project based learning ya Nanti pakai data yang Sudah ada dulu Tapi nanti akan Diajarkan juga Dari Praktikum lapangannya Juga ya Secara Menginapin alat Centering Mengatur Konfigurasi Pengukuran Nanti akan ada Praktikumnya juga Ada lagi tadi Raymond ya Tadi ya Iya Pak Enggak Iya izin tanya Untuk Itu kan di presensi Itu ada Itu ya Bukti screenshot Sama catatan ya Apa ada format namanya Pak Format nama Apa itu Penamaan Misalkan catatannya Itu apa Oh Enggak ada Enggak ada Terus aja catatan Raymond Atau Atau NIM aja lah NIM NIM Spasi Pertemuan pertama 01 NIM NIMnya berapa 02 Oke Pak Makasih Pak Screenshotnya Kalau bisa ada foto Sendirilah Oh Raymond ada Jadi Rahmat Apa Mat Silahkan Mat Maaf Pak Kemencil Pak Oh Ya boleh ya Pokoknya Sebisa mungkin Setahun izin Toilet Sebisa mungkin Banyak bertanya lah Tanya aja Jangan sampai Tersesat di jalan Sudah selesai kuliah Nanti tersesat Izin bertanya Pak Ya Boleh Pak Untuk Proles Kihatan belajarnya Boleh minum Boleh Boleh minum Makan Jangan lah ya Makan Ya makan sebelum kuliah sih Saya juga tadi Makan juga ya Sebelum kuliah Maksudnya bukan Jangan makan Jangan makan Sambil kuliah Kalau minum boleh lah Saya juga Bawa minum ya Boleh jadi Tadi siapa lagi Ada yang Resen tadi Rahmat Apa siapa Oh Rehan Apaan Udah Pak Tadi udah ditanyain sama Boni Pak Boleh ya Minum ya Saya juga Kadang-kadang Kalau dijelaskan Keenakan Kering gitu Langsung dipratekin Sama Raymond Ya pokoknya kita Kalau kelas GNSS Kita Santai saja ya Jadi Santai tapi serius ya Jadi biar ilmunya juga Bisa lancar Masuknya Ini ada lagi Boleh langsung On big aja ya Kalau udah Oke Kalau tidak ada Langsung kita mulai Nah pertemuan pertama Mungkin akan Akan diisi oleh saya Nanti Seberikutnya ada Pak Heddy dan Bu En Dan saya juga sih Nanti ya Nah untuk pertama Saya akan Memperkenalkan Apa itu GNSS Secara umum lah ya Nanti Detail-detailnya Akan dijelaskan Di pertemuan berikut-berikut Berikutnya ya Lebih detailnya Pertama nih Ini saya sudah Mengates keaktifan ya Saya ingin Langsung bertanya Nah Bayangkan Jika kita Sebagai manusia itu Tidak pernah Tahu akan Posisi dan navigasi Kira-kira Apa sih Yang terjadi Di peradaban kita Ayo Ada yang Bisa ngasih tanggapan Nggak Menjawab Pak Siapa nih Saya Rehan Pak Mungkin Kalau menurut saya Kita Buta arah Tuh Nggak tahu Mana timur Mana barat Jadi Sulit untuk Navigasinya Pak Terus Lagi Kaleb Menjawab Ya Pak Ijen Menjawab Pak Dari saya sendiri Menurut saya Pak Kalau misalnya Posisi sama Navigasi Kita Tidak tahu Ya Hingga nanti pun Teknologi juga Nggak berkembang Sementara teknologi kan Tujuannya mempermudah Manusia Jadi teknologi Nggak berkembang Manusia juga Bakalan tertinggal terus Pak Bagus Ada lagi mungkin Ada kasihan lagi Renaldi Hussein Enggak Kalau Menurut saya Singkatan Kita Tersesat Dalam Perjalanan Dan sebagainya Kayak ini ya MLI Tersesat Tersesat Bener Tamara Agustina Bagus nih Tadi Renaldi Tamara Pertama Apa mungkin Bingung Pertama Bingung Terus Kalau jadinya Ya jadinya Posisi itu kan Bisa Jadi salah satu Informasi Pak Data kita Jadi Nanti mungkin Bakal jadi bingung gitu Pak Atau banyak Salah paham gitu Atau kurang Terkendal gitu Karena kurang informasi Tentang posisi gitu Kita jadi bingung Kita dimana Sih Alif Ya Pak Coba Kalau misalnya Enggak pernah Ngenal posisi Kalau misalnya Kita sebagai muslim Kalau mau ibadah Usah Pak Tahu Orang iblat Orang iblat Subhanallah Banget ya Subhanallah Bagus nih Alif Terakhir siapa tadi Dharma Ya Pak Tadi mau jawab Yang punya alif Pak Jadi kita gak tahu Kabah dimana Pak Ya betul ya Kita Kita di Indonesia nih Kita Kibatnya kemana ya Nanti ujung-ujung Ngarah matahari Matahari Ketimur 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 Salah satulah ya Oke Terima kasih jawabannya Kita lanjut dulu Ya hampir semua ya Yang saya sebutkan disini ya Nah kita gak tahu Kita dimana ya Kalau dari dulu gak ada yang tahu Kita Kalau ada Benua lain Di tempat kita ya Kita gak tahu Kita cuma taunya Oh kita di Indonesia Tapi gak tahu ada Amerika Gak tahu ada Afrika Ya Yang kedua ya Kita akan kehilangan arah ya Kita mau ke ITR aja mungkin Bingung ya Harus Harus Meraba-raba Mana Jalan ke ITR Kita tidak dapat Kembali ke tempat sembulan Nah ini yang belum ada yang ngebutin Kita pergi nih Sert Pergi ke Wai Halim Misalkan Atau ke Wai Kandis Kita mau balik ke ITR Gak bisa ya Gak tahu Arahnya mana ya Hanya Hanya Mengira-ngira saja ya Nah yang keempat Tadi benar Tidak bisa berinteraksi Luas ya Untuk membangun Peradaban manusia Berarti ya Kalau gak ada posisi navigasi Pasti sulit ya Melakukan semua Hal ya Konstruksi Pembangunan Pasti sulit sekali ya Makanya teknologi Di geomatika ini Ya sangat dibutuhkan ya Terkait posisi dan navigasi Tentunya Terima kasih jawabannya Nah ngomong-ngomong Soal pertentuan posisi Dan navigasi Ya Ya ilmu kita Selalu berkembang ya Dari jaman ke jaman Nah orang jaman dulu Tahun 1900-an ya Dulu Tidak ada Genesis ya Adanya sektan dulu ya Bahkan Ya sistem Sistem pengukurannya Ya Melihat azimut ya Melihat garis horizon Untuk menentukan arah Nah mungkin Beberapa Ada yang sudah nonton Film-film ya Film-film jaman dulu Bajak laut Nah menentukan arah ya Menggunakan alat ini ya Sektan ini ya Nah Lalu maju ya Teradaban ya Itu Kalau yang sektan itu Pendekatnya Astronomi Eudesi Ini kalau mau dipelajari Bisa Sangat ini ya Dulu saya masih belajar Mungkin Pak Hendy juga Masih belajar Dan Goen masih belajar Astronomi Eudesi Mungkin di sekarang Tidak dijelaskan Secara utuh ya Soal ini ya Nah Lalu Ada pendekatan terestris Yang memakai Theodolit ya Ini Theodolit jaman dulu lah Tahun 1910-an ya Ada total station Maju lagi Maju lagi ya Nah lalu di tahun 1970-an Ada Pendekatan ekstra terestris ya Itu menggunakan GNSS Tapi ternyata Belum pada tahu ya GNSS ya Masih ada yang jawabnya Belum tepat ternyata ya Ada yang Geodesi Navigation Sistem Satelit Jadi ada juga yang Jawab Geospasial Nah Apa sih GNSS Kepanjangannya dulu ya J-nya ini G-nya ini global Global N-nya Navigation SS-nya ini Satellite Satellite Sistem Jadi global Navigation Satellite Sistem Nah Yang jawabnya tadi C Kalau nggak salah ya Pilihan ketiga Benar Jadi bukan geodesi Bukan geospasial Tapi global Kenapa global Karena Ini terdapat Banyak sistem Navigasi ya Yang beroperasi Di seluruh dunia Ada yang mencakup Ada yang mencakup Global Ada juga yang regional Setelah GNSS ini Ya Didefinisikannya Sebagai suatu Kumpulan ya Seluruh Sistem satelit ya Navigasi Serta dengan Komponen pendukungnya Jadi 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 kita Kalau kemarin-kemarin Kenalnya hanya GPS Mulai sekarang Mulai semester ini Kenalah dengan Istilah GNSS Jadi nggak hanya GPS Yang bisa menentukan Posisinya Bahkan Di HP-HP Yang mungkin sekarang Sudah canggih Tidak hanya Pakai GPS ya Ada satelit Kelonas Ada Beidu Bahkan Galileo mungkin ada ya Kalau HP Eropa Jadi nggak hanya GPS ya Mulai dari sekarang Kalau ngomong Ngomong ke Orang awam GNSS Mana GNSS-nya Padahal ngomongnya GPS Ya Agak keren sedikit lah Oh iya Kuliah nih Berarti Si Alif Ketara kuliah gitu ya Oke Nah Ini ada Pertanyaan selanjutnya Ini tadi ya Segmen GNSS ya Segmen GNSS Ada tiga ya Tadi banyak yang jawab Segmen pengguna Nah ternyata ada Dan tidak ada Si segmen Apa tadi yang nggak ada Jawabannya Navigasi Segmen navigasi Nah itu Pertanyaan mengecoh ya Jadi Ada yang terkecoh ternyata ya Nah sistem Disin ke toilet ya Nah ada tiga segmennya ya Segmen satelit Segmen sistem kontrol Dan segmen pengguna Atau segmen user Kalau bahasa inggrisnya ya Kenapa ada tiga ini Karena tiga ini saling berhubungan ya Ada satelit ya Satelit yang mengirimkan Posisi Untuk Diterima Oleh pengguna Tapi di satelit Ada yang Mengontrol satelitnya Yaitu yang Sesuatu Organisasi yang Mengatur Jalannya satelit ya Nah di sistem kontrol ini Dia Mengatur tentang Sinkronisasi waktu Prediksi orbit Data injection Dan monitoring Kesehatan si satelit Nah satelitnya Pasti berputar Dengan orbit masing-masing ya Sehingga tidak ada Tak berhubungan antar satelit ya Nah ada lebih dari 20 satelit ya Bari orbitnya Bermacam-macam sih sebenarnya ya Tapi kisaran 12 jam atau lebih ya Dan juga Ketinggiannya 20.200 Kilometer ya Kurang lebih segitu lah Nah dan Di segmen pengguna Yaitu kita ya Tugasnya ya Mengamati sinyal JNSS ya tentunya ya Bisa Pakai HP ya Kalau kita memakai Google Maps Kalau kita Memakai aplikasi Yang butuh posisi ya Bisa juga Untuk Navigasi kapal Kapal laut Pesawat terbang Bus mungkin ya Dan mungkin ada juga Yang ditaruh di Mobil Untuk navigasi juga ya Nah Sekpen pengguna ini Juga menghitung Posisi Kecepatan Informasi waktu Dan parameter lainnya Karena JNSS pun sebenarnya Tidak hanya untuk Mengukur Posisi ya Tidak hanya untuk Mendapatkan Koordinat ya Ada 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 banyak yang bisa Dihasilkan dari JNSS Nah tapi Dalam kuliah ini Fokusnya akan Ke koordinat dulu ya Untuk mendapatkan Suatu koordinat Nah ini Secara umum ya Sistem satelit itu Si Satelit Mengirimkan Sinyal JNSS Lupa gelombang Elektromagnetik Ke receiver Ini receiver Atau alat Bisa Berbentuk JNSS receiver Bisa berbentuk Handheld Receiver HP Bahkan di kendaraan Atau di chip JNSS Nah Di sinyal ini Dia memberikan Posisi satelit Jarak satelit Informasi waktu Kesehatan satelit Dan informasi Lainnya Banyak informasi Atmosfer Bahkan ya Bisa juga Dari sinyal Satelit ini Itu mungkin Tidak akan dipasar Lebih detail Di sini ya Nah Konstelasi satelit Nah yang kita ketahui Sementara ini kan Hanya GPS ya Kalian Kalian tahunya Kalau ngomong Navigasi Pakai alat Ya GPS 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 Padahal Tidak hanya GPS Saya bilang tadi GPS itu adalah Salah satu satelit Yang Masuk dalam Sistem JNSS Tapi yang paling terkenal Emang GPS Dan yang paling pertama Nah Awal mula Kira-kira Ada yang Bisa Masih tanggapan Atau masuk Ada tanggapan Soal Kenapa Sejarah Pertama kali Ada JNSS Atau GPS Kira-kira Kenapa 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 Ada Dibuatnya GPS Sistem Sistem Seperti ini Ada yang Masih tanggapan Injin Pak Kenapa itu Ya Pak Kenal Pak Nama saya Kalepersen Kaban Mungkin Kalau awalnya Setahu saya Pak Terkait Kemiliteran Jadi Untuk Mengetahui Tempat posisi musuh Baru Tempat Mereka sendiri Menyerang Posisi musuh Jadi Identiknya Dengan kemiliteran Oke Thank you Kalep ada lagi Mungkin ada Ada Anggapan lain Atau Misin menyewa Pak Misin menyewa Pak Dengan NIMS 192 310 Kalau sesuai dari Selepa Itu kan Departemen Pertahanan Itu Lebih ke Pengamanan Wilayah Pak Pengamanan Wilayah Lagi Misin Pak Benarkan saya Rehan Pak Mungkin Menurut saya Untuk Observasi Penelitian Yang dipakai oleh NASA Dan lain-lain Oke Secara umum Sudah Benar Bahwa Awal mula Dibuatnya GPS itu Karena Ada Untuk kepentingan Militer Kemiliteran Untuk perang Untuk pertahanan Dan juga Untuk pengaturan Strategi perang Jadi Semua Jaman dulu Semua tank Semua Alat Semua Tentara Itu Ada GPS-nya Jadi Yang Kaptennya Bisa mengatur Formasi Perangnya Kemana Kamu ke kanan Kamu ke kiri Jadi bisa Mengepung Mengepung Musuh Nah itu Awal mula Dibuatnya GPS Karena dulu Di jaman dulu Akurasi dari GPS itu Hanya bagus Di Amerika Dulu ditutup Dulu Sebelum Tahun 2000-an Masih Kita hanya Bisa mendapatkan Akurasi GPS itu Hanya Sampai meter Tapi sekarang Sudah dibuka Kita bisa Mendapatkan Posisi Dengan GPS Dengan Akurasi yang baik Bisa sampai Sentimeter Bahkan Milimeter Nah kalau dulu Tidak boleh Hanya boleh Dipakai oleh Amerika Nah di GPS juga Terdiri dari 27 Konstelasi Satelit Dengan cakupan Yang global Tentunya Jadi Orbitnya Mencakup seluruh Dunia Dan Orbitnya Masing-masing Terbeda Ini contoh Gambar Satelit GPS Nah lalu Tentu saja Rusia tidak mau kalah Untuk kebutuhan Militer juga Pasti Kalau ada Amerika Pasti ada Rusia Untuk kepentingan Militer juga Mereka membuat Saat itu Karena Karena GPS Ternyata kita Tidak bisa Pakai Jadi buat sendiri Rusia Buat Kelonas Yang dioperasikan oleh Pemerintah Rusia Untuk kebutuhan Awalnya Untuk kebutuhan Militer juga Tapi sekarang Sudah bisa Kita nikmati Bersama Terdiri dari 23 satelit Satu sedang Diperbaiki Yang mencakup seluruh Permukaan bumi Cakupannya global juga Nah mungkin Sekarang sudah bertambah Nanti Silahkan dibaca-baca Lagi Donas Lalu Kira-kira Negara mana lagi Yang buat Kira-kira Kalau udah Amerika sama Rusia Buat China China Lalu apalagi Korea Utara India India Eropa Eropa Amerika kan Benua Amerika Rusia Walaupun benar Eropa Kan Seperti Udah Big Negara besar Lalu Eropa Europe Union Buat juga Sistem DNS Namanya Galileo Untuk Keperluan Sipil Yang dioperasikan Oleh European Global Navigation Satellite Sistem Agensi GSA Berdiri Dari 30 Satelit Yang Sudah Beroperasi Penuh Pada 2020 Tahun Lalu Sudah Bisa Juga Galileo Kita Nikmati Bersama Mungkin Di Receiver Terentu Belum Bisa Menangkap Sinyal Galileo Lalu Benar Selanjutnya Cina Juga Buat Pasti Dulu Namanya Kompas Cuman Saya Kuliah Sekarang Namanya Berubah Jadi Beidu Lebih Akrab Di Sapa Dengan Nama Beidu Dia Juga Cakupannya Global Tapi Cakupan Beidu Tidak Mungkin Tidak Seluruh Dunia Dapat Dan 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 Hokinya Indonesia Termasuk Di Jalur Orbitnya Satelit Beidu Sehingga Indonesia Termasuk Bagus Mendapatkan Sinyal Beidu Sinyal Genesis Beidu Ada Terdiri Dari 35 Satelit Ada 5 Satelit Yang Biostasioner Dan Sudah Bisa Kita Nikmati Di Tahun 2020 Nah Dan Sekarang Trend Trendnya Pun Sekarang Untuk Jualan Alat JNSS Harus Sudah Punya Harus Sudah Bisa Menangkap Sinyal Beidu Karena Sinyal Beidu Juga Sangat Sangat Banyak Yang Melintas Di Atas Wilayah Indonesia Dan Sudah Diteriti Juga Bahwa Sinyal Beidu Memang Memper Menambah Akurasi Karena Semakin Banyak Satelit Maka Semakin Banyak Juga Nanti Semakin Bagus Juga Pengukurannya Akurasinya Lalu Selanjutnya Nah Ini Contoh Yang Orbit Orbitnya Paling Banyak Disini Wilayah Cina Tentunya Pasti Lalu Ada Juga Di Seluruh Di Bagian Kanada Rusia Jarang Mendapatkan Sinyal Beidu Tapi Di Indonesia Lewat Terus Makanya Termasuk Bagus Indonesia Mendapatkan Sinyal Beidu Lalu India Juga Buat Benar Tadi Ada Yang Ngomong India IRNSS India Regional Navigation Satellite System Tapi Cakupannya Regional Hanya Di Wilayah India Dan Sekitarnya Saja Ada 7 Satelit Sekitar 7 Satelit Lalu Ada Jepang Jepang Juga Buat Kwasi Zenit Satelit Sistem IJSSS Beroperasi Regional Untuk Bilayah Jepang Dan Bilayah Asia Oseania Di Daerah Sini Kira-kira Jejak Satelit Toilet Nah Ini Ada Konfigurasi Orbit Satelit JNSS Sementara Baru Dapat GPS Ini Bentuknya Mendekati Lingkaran Dengan Envolinasi Di bawah 0,02 Lalu Bidang Orbitnya Ada 6 Ada 4 Satelit Per Orbit Jadi Satu Orbit Ini Bisa Menampung 4 Satelit Ini Contohnya 1 1 2 3 4 Ada Sekitar 4 Satelit Per Orbit Lalu Di Ketinggian 20 200 Kilometer Dan Periode Periode Orbitnya 11 Jam Dan 58 Menit Atau Lebih Tujuannya Agar Satelit JNSS Bisa Diamati Kapanpun Dimanapun Tanpa Batasan Waktu Bisa Pagi Siang Sore Malem Dan Dan Saya Sudah Ngetes Ternyata Sama Sama Bisa Dapat Mau Pagi Mau Siang Mau Sore Mau Malem Mau Subuh Mau Jam Tiga Pagi Tetap Dapat Sinyal JNSS Dan Dibutuhkan Empat Satelit Dalam Penetuan Posisi Minimal Empat Satelit Kenapa Minimal Empat Satelit Itu Akan Dijelaskan Di Pertemuan Berikut Ini Secara Umum Dulu Lalu Sistem Kontrol Tanggung Jawabnya Memelihara Satelit JNSS Dan Fungsinya Dengan Tepat Fungsinya Ada Beberapa Yang Pertama Memelihara Satelit Di Posisi Orbit Yang Tepat Jadi Monitoring Satelit Di Posisi Orbit Yang Tepat Atau Tidak Terus Memperbarui Setiap Satelit Ephemeris Almanac Indikator Lain Dalam Pesan Navigasi Sekali Perhari Atau Sesuai Kebutuhan Ini Apa Si Ephemeris Almanac Blah Blah Nanti Akan Lebih Detail Dijelaskan Di Pertemuan Berikutnya Tapi yang penting Kalian tahu Tugasnya Si sistem Kontrol ini Adalah Ini Memantau Kesehatan Dan Status Sistem Satelit Dipantau Terus Satelitnya Masih Sudah Masih Solar Solar Panel Masih Berfungsi Apa Enggak Karena Kalau Di Luar Angkasa Kan Pakai Panel Solar Panel Memantau Susunan Solar Panel Bateknya Masih Oke Apa Enggak Kalau Sudah Kalau Sudah Tidak Berfungsi Lagi Dikeluarkan Dari Orbit Dan Mengaktifkan Satelit Tadangan Jika Ada Lalu Mengatasi Anomali Satelit Dan Mengendalikan Anti Spoofing Nanti Apa-apa Anti Spoofing Nanti Spoiler Sedikit Lalu Menentukan Dan Memelihara Sistem Waktu DPS Tugas Nah Ini Beberapa Bentuknya Sistem Kontrol INSS Itu Adalah Suatu Bangunan Suatu Bangunan Yang Seperti Ada yang Bentuknya Bulet Ada yang Bentuknya Seperti Parabola Beda-beda Jadi Ada suatu Kantor Yang Benar-benar Bebas Dari Apapun Bebas Dari Ketinggian Apapun Jadi Bisa Mengontrol Satelit Dari Permukaan Dumi Ini Contohnya Ada Di Diego Garcia Bentuknya Seperti Ini Dan Di Hawaii Nah Dan Tersebar Di Seluruh Dunia Tapi Indonesia Belum Ada Ada Di Guam Ada Di Korea Selatan Di UK Ada Di Afrika Australia Ecuador Dan Tersebar Di Berbagai Belahan Dunia Ada 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 Sistem Kontrol Glonass Di Rusia Bentuknya Seperti Ini Contohnya Seperti Parabola Terus Ada Kantor Kantor Untuk Mengamati Sisa Satelit Dan Tersebar Juga Di Berbagai Belahan Dunia Dan Banyak Di Rusia Terutama Lalu Ada Galileo Juga Galileo Juga Punya Sistem Kontrol Banyak Di Eropa Tentunya Di Afrika Tidak Ada Di Amerika Ada Dan Dekat Greenland Juga Ada Lalu Beidu Sistem Kontrol Baru Yang Saya Dapatkan Baru Dunia Masih Tersebar Di Regional Cina Semua Di Daerah Cina Dan Sekitarnya Di Asia Belum Tersebar Di Berbagai Belahan Dunia Oke Sini ada Pertanyaan Dulu Boleh Kalau ada Inzit Bertanya Pak Pak Inzit Bertanya Pak Untuk Satelit-satelit Yang sudah Tidak Bisa Beroperasi Atau Rusak Itu Satelitnya Dibawa Balik Ke bumi Atau Dibiarkan Menjadi Sampah Luar Angkasa Satelitnya Yang sudah Tidak Berhubung Ini Mohon Nanti Koreksi Pak Hendi Dan Pak Bu En Jika Salah Yang Saya Ketahui Sebenarnya Jika Sudah Ada Satelit Yang rusak Itu Dilepaskan Dari Orbitnya Jadi Dibiarkan Menjadi Sampah Di Menjadi Sampah Di Luar Angkasa Tapi Dilepaskan Dulu Dari Orbitnya Itu Yang Paling Penting Karena Kalau Dia Berhenti Kan Nabrak Yang Belakangnya Darma Iya Pak Ijin bertanya Pak Tadi kan Ada Penjelasan Tentang Kalau misalnya Dari JSS Itu Sinyalnya Ngasih Informasi Tentang Kesehatan Satelit Untuk Cara Kita Mengetahui Kesehatan Satelit Itu Gimana Pak Apa Harus Maka Alat Yang Cangkat Lewat HP Bisa Nah Untuk Mengetahui Kesehatan Satelit Sebetulnya Kita Sebagai Segmen Pengguna Itu Tidak Bisa Jadi Konsepnya Adalah Nah Disini Kita Masukkan Di Segmen Pengguna Karena Kita Bukan Orang Amerika Bukan Orang Rusia Yang Bekerja Di Bagian Ini Bagian Asanya Mereka Yang Yang Bisa Mengetahui Kesehatan Satelit Ya Hanya Di Sistem Kontrol Ini Kita Tidak Kita Pokoknya Hanya Memakai Sinyalnya Saja Jadi Kita Tidak Masa Bodoh Terkait Kesehatannya Yang Penting Kalau Sinyalnya Masih Bisa Sampai Ke Kita Berarti Dianggap Masih Sehat Kita Tidak Bisa Mengetahui Kesehatan Satelit Tapi Kita Bisa Tahu Akurasi Posisi Yang Kita Hasilkan Dari Sinyal Itu Sama Ini Satu Lagi Nah Kan Tadi Ada Berapa Contoh Satelit Yang Cakupannya Global Sama Regional Kalau Misalnya Tadi Di India Cakupannya Regional Itu Cakupan Luas Semakin Luas Itu Apa Tergantung Sama Jumlah Satelit Kalau Misalnya Memang Bisa Regional Berarti Apa Posisi Yang Diletakkan Di Posisi Itu Untuk Regional Bagus Kalau Untuk Regional Itu Contohnya Tadi Mana Ini India Sebenarnya Dia Orbitnya Hanya Berputar Di Sini Saja Jadi Mungkin Orang India Membuat Track Membuat Track Orbitnya Hanya Di Daerah Sini Saja Hanya Muter Muter Di India Saja Tidak Ke Wilayah Lain Tadinya Beidu Sertaus Saya Hanya Disini Jadi Dia Hanya Muter Di Daerah Sini Saja Tapi Di Perluas Karena Ditambah Satelit Ada Satelit Yang Muterin Bumi Tapi Dulu Suma Disini Doang Mungkin Nanti Kedapannya Sebagian Berkembang Teknologi Mungkin Satelit Dari India Dan Jepang Mungkin Sudah Bisa Mencakup Global Isin Bertanya Pak Apa Ini Andre Andre Pak Apa Sipak Keuntungan Dari Satelit Yang Bisa Mencangkup Seluruh Dunia Sama Yang Cuma Regional Sama Kekurangannya Pak Keuntungannya Sebenarnya Untuk Kita Orang Orang Indonesia Yang Tidak Punya Satelit Sendiri Jadi Kalau Cakupan Yang Global Kita Bisa Dapat Posisi Dari Mereka Dari Satelit Mereka Kalau Regional Kita Tidak Bisa Memakai Satelit IRNSS Kita Tidak Bisa Dapat Sinyal Dari Mereka Mereka Hanya Melayani Wilayahnya Sendirilah Karena Mungkin Untuk Kebutuhan Militer Juga Saya Kurang Paham Soal Itu Kalau Cakupannya Global Semua Orang Bisa Makai Kita Bisa Nentukan Posisi Kapanpun Dimanapun Tapi Kalau Yang Cakupannya Misalkan Orang 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 India Pun Kalau Dia Keluar India Misalkan Ke Besir Atau Ke Amerika Yang Mereka Tidak Bisa Pake Pake IRNSS Ini Untuk Menentukan Posisi Itu Itu Aja Kelemahannya Sementara Pak Boleh Izin bertanya Gak Pak Boleh Iya Pak Perkenalkan Nama saya Raymond Pak Nims 119 23 004 Nah Pak Ini kan Tadi ada 6 satelit Yang udah Dijelasin Biasanya Di Indonesia Ini BPN Atau BIG Menggunakan Satelit Yang mana Buat Koordinat Di Indonesia Sendiri Acuannya Terima kasih Untuk Penggunaan Satelit Apa Sebenernya Itu Tergantung Receiver Tergantung Alat Alat yang Kita gunakan Kayak Contohnya Alat kita Saja Ada 2 Ada 2 Merak Ini bukan Promosi Kita Langsung Jelasin By Kasus Saja Kayak Kita Ada 2 Alat Topcon Sama Leica Yang baru Kita Beli Topcon Itu Dia hanya Bisa Mengamati Sinyal GPS GLONASS Dan Galileo Dan Galileo Juga Belum Bisa Diamati Di Itera Belum Dapat Sinyal Galileo Mungkin Hanya Beberapa Kali Saja Bisa Di Waktu Tentu Sedangkan Si Leica Alat Leica Dia Bisa Mengamati Satelit Beidu Sudah Bisa Itu Tergantung Alat Sebenarnya Tidak Bisa Mengotakkan BIG Pakai Apa BPN Pakai Apa Tergantung Alatnya Jadi Konsep Awalnya Sebenarnya Semakin Banyak Subcrit Yang Kita Amati Mungkin Kesalahan Kesalahan Yang Terjadi Di Penentuan Posisi Akan Tereduksi Kalau Belajar Mungkin Di Pemetaan Dasar Pemetaan TX Semakin Banyak Ukuran Yang Kita Lakukan Akan Semakin Bagus Akan Semakin Yakin Kita Dengan Ukuran Kita Itu Misalnya Ngukur Sekali Ngukur Sekali Jaraknya 100 Meter Kalau Kita Ngukur Lagi 100 1 Enggak Yakin Ngukur Lagi Tiga Kali 100 Ternyata 1 1 Enggukur Lagi Sekali Lagi 4 Kali 100 1 Berarti 1 Yang Pertama Salah Jadi Semakin Banyak Satelit Yang Kita Amati Semakin Banyak Jarak Yang Kita Amati Maka Semakin Baik Nanti Akurasi Yang Kita Dapatkan Nanti Juga Akan Belajar Konsep Bahwa Semakin Lama Kita Mengamati Maka Akan Semakin Banyak Satelit Yang Teramati Satelit Kita Nggak Bisa Tahu Kapan Lewat Kita Nggak Peduli Mau Satelit GPS Yang Keberapa Yang Lewat Pagi Ini Yang Nggak Bisa Ngelihat GPS Mana Kita Nggak Bisa Prediksi Mungkin Bisa Kalau Kita Baca Paper GPS A Lewat Di Indonesia Setiap Lewat Jam 13 Tapi Kita Nggak Peduli Soal Itu Kita Ngukur Nanti Aplikasinya Ngukurnya Kapan Pun Nabila Silahkan Sebelumnya Untuk Yang GPS Yang Bukan Regional Itu Kan Kita Bisa Akses Ya Pak Nah Itu Bayar Atau Gimana Ya Pak Gratis Kemudian Pertanyaan Kedua Tingkat Akurasi GPS Oke Thank you Bila Untuk Penggunaan Untuk Penggunaan GNSS Itu Tidak Berbayar Jadi Kita Kasar Ngomongnya Pakai HP Pakai HP Bisa Kan Sharelock Itu Kan Nggak Bayar Mau Sharelock Itu Salah Satu Penggunaan Penggunaan GNSS Jadi Kita Tidak Tidak Perlu Membayar Apapun Untuk Menggunakan Sinyal GNSS Di Satlet Manapun Sebenarnya Kalau dulu Mungkin Bayar Saya Pernah Dengar Dulu Mungkin Sebelum Saya kuliah Dulu Mengamati Sinyal GLONASS Dan Galileo Itu Bayar Saya Dulu Pernah Dengar Nggak Salah Nggak Tahu Benar Lu Mau Mengamati Galileo Atau GONASS Harus Bayar Perbulan Tapi Sekarang Sudah Free Semuanya Jadi Kita Nah Yang Bayar Itu Beli Device-nya Tentunya Beli HP Atau Beli Receiver-nya Itu Yang Kita Harus Bayar Jadi Untuk Sinyalnya Satis Makanya Bisnis Di Bidang Kita Ini Jualan Alat Salah Satunya Mungkin Nanti Akan Dijelaskan Juga Di Akhir Itu Nabila Kalau di Pengindahan Jauh Kan Dia Bayarnya Bayar Citranya Kalau di Pengindahan Jauh Kalau ini Kita Sama Dapat Posisi Ya Boni Ya Pak Saya Ingin Bertanya Pak Saya Penasaran Ini Kalau Dalam Peluncuran Satelit Tiap Negara Apakah Ada Hukum Internasional Gitu Enggak Pak Misalkan Setiap Negara Bebas Meluncurin Satelitnya Satelit Mata-mata Atau Memang Bebas Saja Enggak Ada Wilayah Hukum Masih Meluncurkan Satelit Keluar Angkasa Ini Pertanyaan Sulit Dari Boni Setahu Saya Jawabnya Dengan Setahu Saya Pasti Ada Hukum Karena Kita Harus Di Sistem Kontrol Pun Negara Harus Memberitahu Orbit Dimana Orbit Satelit Yang Mau Dilensurkan Dimana Karena Kalau Orbit Nanti Mungkin Caprakan Dengan Orbit Lain Maka Tidak Boleh Pasti Pasti Ada Hukum Yang Mengatur Mungkin Kita Tidak Dishare Mungkin Hukum UPA Kita Tidak Apal Pasti Ada Hukum Yang Mengatur Untuk Peluncuran Itu Karena Peluncurnya Tidak Bisa Diam Diam Juga Walaupun Satelit Mata Mata Peluncurannya Tetap Berisik Tidak Bisa Diam Diam Juga Pasti Ada Hukum Yang Mengatur Untuk Peletakan Orbit Satelit Dan Lain Lain Sebab Boni Terima kasih Pak Thank you Kita lanjut Sistem kontrol Sudah Kita lanjut Sedikit Kemampuan DNSS DNSS Tadi saya Sudah Bilang Sedikit Dapat Memberikan Informasi Tentang Posisi Kecepatan Waktu Secara Cepat Akurat Murah Dan Dimana Saja Di Bumi Pada Setiap Saat Tanpa Bergantung Cuaca Nah Ini Yang Membedakan Kita Mengukur Menentukan Posisi Memakai Total Station Atau Teodolit Dan DNSS Nah Kalau Pakai Terestris Atau Pakai Teodolit Nah Kita Kalau Hujan Kita Kabur Tapi Kalau DNSS Biarin Saja Karena Alat ini Sudah Kuat Terdapat Tidak Bergantung Cuaca Mau Hujan Badai pun Kita Masih Bisa Nentukan Posisi Di HP Kita Lagi Di Mobil Hujan Kita Tetap Bisa Benavigasi Jadi Tidak Tidak Bergantung Amat Cuaca Dan Dimanapun Makanya Sebenarnya Kalau Orang Di Film-film Itu Tersesat Misalkan Tersesat Misalkan Kapalnya Karam Terus Dia Berdampar Di pulau Kalau Dia Megang HP Dia Tahu Dia Dimana Mungkin Nggak Ada Sinyal Dan Dia Ada Dapatkan Tiga Ketelitian Yaitu Ketelitian Posisi Bisa Milih Sampai Meter Ketelitian Kecepatan Milih Meter Sampai Sentimeter Per detik Dan Ketelitian Waktu Nanodetik Dan Jam Yang Kalau Di Receiver GNSS Yang Geodetik Dia Bisa Sampai Nanodetik Untuk Nentukan Waktunya Nah Ada Tipe Berbagai Tipe GNSS Receiver Ada Tiga Tipe Tipe Navigasi Tipe Mapping Dan Tipe Geodetik Nah Ketiga Ini Kira-kira Bedanya Apa Ada Yang Bisa Anggapan Izin Menjawab Pak Siapa Nih Raymond Pak Kalau Menurut Saya Tingkat Akurasinya Nggak Pak Oke Yang Perbeda Itu Satu Ya Jangan Jawab Semua Yang Lain Juga Yang Lain Akurasi Anggun Oh Enggak Ya Ya Pak Ini Menjawab Cara Pengaplikasi Pengaplikasi Ada Nggak Pak Gimana Caranya Bedanya Gimana Cara Pengaplikasi Kan Kalau Misalnya Navigasi Maka Itu Si Navigasi Itu kan Kayaknya Lebih Lebih Mudah Ya Pak Kayaknya Dari yang Sulit Sampai Kemudah Gitu Pak Navigasi Tipe Lebih Mudah Dari tingkat Pemakaiannya Tingkat Tingkat Pemakaiannya Lanjut Ada Lagi Hasil Yang Dapatkan Pasti Beda Hasil Yang Bisa Dari Mending Beda Pasti Hasil Hasil Tapi Lebih Bagus Lebih Lengkap Gitu Kalau Misalnya Yang Mending Banyak Dari Hasil Hasil Pengukurannya Ya Oke Lanjut Ada Lagi Satu Lagi Mungkin Siapapun Ini saya Lagi Nyari Ini Apa Ya Kok Gak Ada Yang On Off Camp Nah Ketemu Ivani Mana Oh On Camp Ivani Jadi Iya Pak Gak Jadi Gak Jadi Zidane Zidane On Camp Siapa Ini Kok Gak Gak Ada Yang Off Camp Bagus Ini Anggi Anggi Fernando Kita Tes Lagi Di Luar Anggi Pake Topic Tadi Dia Anggi Mana Anggi Siapa Ya Silahkan Apa Bisa Dibilangin Pak Ketauan Ganti Anggi Apa Nih Beja Beda Beda Tiga Ini Halo Mana Anggi Ya Pak Apa Beda Tipe Navigasi Mapping Sama Geogetic Penangkapan Penangkapan Apa Penangkapan Dari Sinyalnya Pak Penangkapan Sinyalnya Kalau Tipe Navigasi Sama Mapping Apa Bedanya Misalkan Yang Kamu Tau Aja Kira-kira Sinyal 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 Lebih Bagus Lebih Jelek Atau Lebih Banyak Kalau Pertama Pertama Dari Kemudahan Penggunaan Nabilah Jawab Dari yang mudah Sampai yang susah Kalau Navigasi Tipe ini Handheld Atau HP Kita Termasuk Navigasi Tipe Navigasi Untuk Mapping Agak Lebih Sulit Penggunaannya Karena Kita Harus Menghidupan Alat Bawa Alat Ini Terus Mungkin Bawa Bawa Perataan Lainnya Kalau Biotetik Lebih Susah Lagi Karena Biasanya Untuk Pengukuran Yang Lebih Membutuhkan Keteritian Yang Sangat Tinggi Mungkin Ada Tambahan Alat Lagi Harus Dikonekkan Harus Ada Aki Untuk Baterai Yang Lebih Kuat Yang Lebih Tahan Lama Ada Yang Melakukan Pengamatan Sampai Kemarin Anak 2018 Kp Dbg Sampai Tiga Hari Menunggu Alat Selama Tiga Hari Si JNS Harus Hidup Terlebih Akan Lebih Sulit Dan Akurasinya Sampai Order Millimeter Terus Sama Harganya Harganya Pasti Lebih Murah Sampai Geodetik Yang Paling Mahal Nah Ini Beberapa Dibagi Lagi Ada Yang Satu Frekuensi Ada Yang Dua Frekuensi Apa Sih Frekuensinya Nanti Apa Sih Di Sinyal Di Materi Sinyal JNS Akan Dibahas Lagi Frekuensi Ada Berapa Sih Frekuensi Dalam Sinyal Tipenya Tadi Navigasi Survei Pematahan Geodetik Ukurannya Ada yang Kecil Sampai Sangat Besar Bahkan Butuh Dua Orang Ada Alat Yang Alat Zaman Dahangan Harus Langkatnya Harus Harus Dua Orang Bahkan Karena Receivernya Sangat Besar Ketelitian Bidanya Sampai Ketelitian Biasa Sampai Sangat Liti Meter Biasa Sampai Milimeter Sampai Harga Lalu Kecanggihan Ada Sederhana Sampai Sangat Canggih Sampai Merk Ini Bukan Promosi Ada Berbagai Masam Merk Bahkan Sekarang Sudah Sangat Banyak Merk Merk Baru Yang Bermunculan Nah Ini Adalah Trend Dari Receiver GNSS GPS Nah Ukuran Receivernya Makin Kecil Dari Waktu Kewaktu Kalau Dulu Bentuknya Sangat Besar Lebih Besar Dari Kepala Kita Sekarang Ada Receiver Geodetik Tapi Kecil Contohnya Ini Sangat Kecil Mungkin Sudah Pernah Pegang Statip Di Pemataan Interesis Bahkan Alatnya Lebarnya Lebih Kecil Daripada Bawa Statip Kalau Dulu Mungkin Agak Besar Sedikit Dan Harganya Semakin Murah Kalau Dulu Harganya Sampai 500 Juta Mungkin Sekarang 200 Juta Sudah Dapat GNSS Terus Keandalan Semakin Tinggi Ketelitian Datanya Semakin Baik Lebih Mudah Digunakan Lebih User Friendly Kalau Dulu Harus Pakai Controller Yang Sangat Sangat Besar Harus Pakai Komputer Sekarang Sudah Bisa Disetting Pakai HP Bahkan Ada Beberapa Merak Yang Sudah Bisa Dikendalikan Lewat HP Ada Aplikasinya Terus Dapat Diintegrasikan Dengan Sistem Lainnya HP Di Kamera Dan Lain Dan GPS DPS Card Semakin Populer Mungkin Untuk DPS Card Ini Biasanya Kita Menyebutnya DPS Chip Biasanya Kalau Mungkin Yang Suka Nonton Film Suka Nonton Spy Atau Drama 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 Korea Mungkin Yang Suka Kita Nempelin Sesuatu Barang Di Tas Orang Jadi Kita Tahu Ke Arah Kemana Dia Pergi Bisa Ketauan Dia Melakukan Apa Dia Ke Restoran Berarti Dia Makan Dia Ke Kampus Mungkin Ada Juga Mungkin Orang Tua Jaman Sekarang Dan HP Dijadikan Apa Si Lilacak Keberadaannya Kita Bisa Tahu Dia Ada Dimana Dengan Teknologi GPS Atau BMSS Ini Contoh Bentuk Bentuk Inilah Contoh Bentuk Bentuk Handheld Nah Yang Kita Ada Itu Yang Gini Kalau Gak Salah Bentuk Seperti Ini Mungkin Di Geografi Lingkungan Sudah Pada Nyobain Nah Ini Akurasinya Maksimal 3 meter Jadi Sangat Tidak Teliti Untuk Menonton Posisi Tapi Untuk Navigasi Itu Cukup 3 meter Untuk Penavigasi Tapi Kalau Untuk Menonton Posisi Menonton BM Menonton Tinggi XJZ Untuk Pemetaan Itu Sangat Kurang 3 meter Nah Untuk Militer Ada Juga Khusus Mungkin Kalau Dipilih Film Kalian Suka Yang Begini Untuk Komunikasi Ke Teman-temannya Ini pun Sudah ada GPS-nya Di Tank Bahkan Ditembakkan Jadi Kaptennya Bisa Tahu Lokasi Anak-anak Buahnya Kemana Kemana Saja Ada Tipe Mapping Mungkin Ini Jarang Kita Lihat Di Indonesia Yang Ditaruh Di Tas Terus Perjalan-perjalan Mungkin Di Negara Asia Eropa Sudah Banyak Yang Digunakan Mungkin Nanti Pak Hennie Juga Bisa Cerita Di Malaysia Bagaimana Di Malaysia Sudah Banyak Menggunakan Tipe Receiver Seperti Ini Untuk Mapping Terutama Karena Ini Akurasinya Bagus Dan Cepat Dalam Surveinya Terus Ada Tipe Biodetik Nah Dan Tipe Mapping Dan Biodetik Ini Sebenarnya Hampir Hampir Mirip Akurasinya Cuman Penggunaannya Emang Kalau Tipe Geodetik Itu Nanti Tipe Mapping Pun Bisa Digunakan Untuk Tipe Geodetik Karena Ini Dibedakan Pun Karena Kebutuhan Kalau Kebutuhan Geodetik Ini Untuk Pengukuran Sang Atleti Untuk Pengukuran Benchmark Untuk Pengukuran Deformasi Tapi Kalau Dog Mapping Hanya Untuk Untuk Pemataan Biasa Saja Ada Yang single Frekuensi Ada Yang dual Frekuensi Nanti apa Dual Frekuensi Nanti akan Dijelaskan Ini Contohnya Alat Contoh Alat Kita Atat Lainnya Gambar Gambarnya Sedikit Ini Pake Aki Ini Mungkin Tidak Pake Aki Ada Yang Ditanamkan Atau Dipasang Di Tempat Tentu Contohnya Inacorce Kita Yang Ada Di Terra Mungkin Udah Pada Lihat Yang Di Wilayah BMKG Ada Biru Tinggi Sekali Di Atasnya Ada GPS Ada Receiver GNSS Nah Untuk Ketelitiannya Dan Harganya Dijelaskan Dengan Kurva Ini Semakin Ketelitiannya Semakin Buruk Kalau Dia Cari Geodetik Ke Navigasi Tapi Harganya Semakin Naik Semakin Mahal Untuk Geotipe Geodetik Yang Dual Frekuensi Sampai Ke Navigasi Untuk Navigasi Biasa Di HP Pun Ketelitiannya Hanya Mungkin 5 Meter Ke Atas Makanya Kenapa Kalau Kita Serlog Itu Sering Nyasar Kalau Kita Serlog Misalkan Aviola Aviolian Kita Serlog Ke Anggi Serlog Rumah Bunggi Serlog Lewat WA Tiba-tiba Pas Sudah Berangkat Anggi Nyasar Ke Gang Sebelah Aku Sudah Di Depan Siap Aku Jemput Kata Anggi Pas Sudah Siap Siap Ternyata Di Gang Sebelah Nyasar Itu Mungkin Karena Serlog Salah Karena HP Itu Tipenya Navigasi Yang Ketelitiannya 5 Sampai 10 Meter Ke Atas Tergantung Dengan Sinyal Nah Ini Produk-produk Dari DNSS Kalau Di Kuliah Ini Kita Hanya Belajar Tiga Untuk Mendapatkan Posisi Velocity Dan Waktu Intinya Posisi Tapi Banyak Parameter Lain Yang Bisa Kita Dapat Dari GNSS Ada Accelerasi Frekuensi Artitude Parameter Total Electron Content Waffer Favour Content Polar Motion Otomatic Height Condulasi Geoid Defleksi Vertical Ini Bisa Kita Dapatkan Semua Dari GNSS Dari Satu Alat Nah Tapi Kita Disini Fokusnya Ke Posisi Dulu Posisi Kesempatan Time Karena Disini Pengelahannya Akan Lebih Advanced Lagi Kalau Diajarkan Di Matakuliah Ini Akan Tidak Cukup Tiga SKS Harus Belajar Lebih Lanjut Mungkin Jadi TA Bisa Belajar Lebih Lanjut Lagi Nah Ini Beberapa Untek-unek Tentang GNSS Beberapa Untek-unek Dari Mungkin Saya Dan Beberapa Orang Tentang Memakai GNSS GNSS Itu Tidak Bisa Digunakan Di Tempat-tempat Di Banyak Sinyal Dari Satelit Tidak Dapat Mencapai Receiver Jadi Tadi Kalau Di awal Saya bilang GNSS Bisa Dapat Sinyal Dimanapun Kapanpun Berbagai Cuaca Tapi Ternyata Tidak Bisa Kalau Kita Di Dalam Ruangan Di Terowongan Di Bawah Air Di Hutan Yang Sangat Lebet Kenapa Karena Sinyal Satelit Terhalang Oleh GPS Terus Ada Di Atas Penutup Sinyalnya Tidak Bisa Menembus Makanya Di Berbagai Penelitian Tingkat Dan Mungkin Peneliti Lain Tidak Bisa Bahkan Di Tetas Rumah Pun Yang Terbuka Kalau Atasnya Ada Atap Tidak Bisa Dapat Sinyal Makanya Kalau Kalian Contohnya Kalau Sherlock Di Dalam Rumah Atau Di Kosan Yang Kedap Banget Kalau 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 Sherlock Udah Nyasar Banget Pasti Harus Kita Geser Sherlock Nya Harus Tanda Kotak Kita Geser Sendiri Kalau Kita Manfaatin Langsung Otomatis Itu Pasti Bakal Nyasar Nyasar Lokasinya Nah Itu Kelemahan Dari DNS Tidak Bisa Dalam Ruangan Karena Sinyalnya Tidak Bisa Menembus Atap Menutup Kanopi Di Hutan Sebenarnya Bisa Tapi Kalau Hutannya Sangat Lembat Saya Pernah Pengalaman Dulu Survei Titiknya Di Pohon Yang Sangat Lembat Tidak Bisa Sama Sekali Jadi Udah Ngukur 6 Jam Pun Ketitiknya Masih Hampir 1 Meter Yang Kedua Kita Sebagai Pemakai Tidak Punya Kontrol Dan Memenang Dalam Pengoperasian Sistem DNS SS Tadi Yang Tadi Ada Yang Nanya Kita Bisa Tahu Kesehatan Satelit Terus Orbitnya Gimana Dimana Saja Itu Kita Tidak Punya Bewenang Untuk Tahu Itu Jadi Kita Cuman Alat Merima Sinyal Sudah Polah Jadi Kita Tidak Punya Hak Apapun Untuk Mengatur Sistem Sistem Satelit Tiga Meskipun Akusisinya Mudah Tapi Ngolahnya Relatif Susah Sulit Terutama Kalau Mau Ketelitannya Sangat Tinggi Jadi Walaupun Surveinya Semua Alat Hidupin Record Nunggu Dua jam Nunggu Sambil Main Game Sambil Nonton Film Tapi Ngolahnya Susah Lumayan Susah Ngolahnya Kalau Belum Terbiasa Apalagi Kalau Mau Sampai Ketitiannya Millimeter Agak Lebih Susah Kalau Pakai Software Yang Sangat Sientifik Pemakaian GNSS Terkesan Sangat Mudah Saya Bilang Tadi Cuman Di Alat Nunggu Tapi Pengguna GNSS Kadangkala Digunakan Secara Tidak Benar Oleh Pengguna Contohnya Manipulasi Data Nah GNSS pun Masih bisa Dimanipulasi Datanya Walaupun Sebenarnya Datanya Kita hanya Terima Masih bisa Memanipulasi Data Tapi Tidak akan Diajarkan Di Kuliah Ini Saya Tidak Ingin Punya Mahasiswa Yang Bisa Memanipulasi Data Jadi Lakukan Pengukuran Secara Jujur Diajarkan Di Pemataan Teresis Jadi Data Itu yang Ada Itu yang Dikasih Bisa Dimanipulasi Datanya Cuman Butuh Trik Itu ada Caranya Nah Yang Kelima Metode Survey Dan jenis Sifatnya Sangat Banyak Terkadang Kita Sebagai Pengguna Salah Menentukan Metode Yang Tepat Dalam Survey Sehingga Ketelitian Yang Diinginkan Tidak Sesuai Yang Diinginkan Ada Banyak Metodenya Diajarin Ada Yang Pakai Satu Receiver Ada Yang Dua Ada Yang Pakai Internet Ada Yang Pakai Radio Ada Yang Nanti Ngolahnya Belakangan Ada Yang Langsung Dapat Koordinat Banyak Metodenya Dengan Satu Alat Dengan Alat Yang Sama Tapi Kadangan Karena Kebanyakan Metode Jadi Bingung Pengguna Mana Yang Bagus Ya Nah Makanya Dikuliah Dijelaskan Nanti Metode Yang Tepat Untuk Kasus Yang Tepat Jadi Kalau Enggak Butuh Ketelitian Yang Tinggi Ya Pakai Metode Yang Biasa Saja Kalau Misalkan Proyeknya Uangnya Hanya Cukup Untuk Metode Ini Ya Pakai Ini Dia Akan Diajarkan Seperti Ya Silahkan Ada yang Tanya dulu Sebelum ini Sebelumnya Saya Saya Yang Gantian Izin Yang Mau Kamar Mandi Yang Mau Pertanyaan Silahkan Ganti Pertanyaan Pertanyaan Terima Pertanyaan Pertanyaan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi emang akurasinya akan berkurang ya. Karena sinyal elektromagnetik kan kalau kena air kan dia akan terbiaskan gitu ya. Jadi mungkin bisa sampai ke kapas selam tapi akurasinya tidak terlalu baik. Baik. Lagi. Lagi. Izin bertanya Pak. Rehan Pak. Kan saya pernah denger ya Pak kalau medan magnet itu mempengaruhi GPS atau posisi ya Pak. Bagaimana cara kita untuk menentukan posisi, mengukur posisi di tempat yang medan magnetnya itu tinggi Pak. Oke pertanyaan bagus ya Han ya. Nah itu juga sebenarnya sudah mulai saya teliti ya. Jadi dan rekan-rekan atau kakak tingkat kalian ya sebagai tugas akhir. Jadi saya saat itu menguji metode suatu metode ya RTK lah gitu. Nanti RTK atau apa nanti akan di selanjutnya ya. Ini metode yang lagi hits saat ini ya dan karena kemudahan dalam mendapatkan posisi di lokasi-lokasi yang emang diduga akan sulit untuk mendapatkan posisi ya. Contohnya di Sutet gitu ya. Contohnya medan magnetnya sangat tinggi ya pasti ya. Terus di tiang listrik, terus di wilayah-wilayah PLN, tegangan listrik tinggi gitu ya. Yang medan magnetnya lumayan besar gitu ya. Itu emang akurasinya berkurang dia. Jadi di lokasi yang hampir mirip panjang-panjang baseline-nya. Bingung ya kalian panjang baseline-nya. Atau jarak, lokasinya berdekatan gitu ya. Berdekatan, tapi yang satu di area yang terbuka yang satu di dekat Sutet misalkan gitu. Nah itu akan akurasinya akan berkurang yang di Sutet ya. Jadi efeknya akan ke situ ya. Karena ada gangguan. Ada gangguan dengan penerimaan sinyal GNS-nya. Apa aja gangguannya nanti akan dijelaskan juga. Nanti ya pada depannya. Ada lagi? Boleh. Kita jam 11 ya selesai. Masih ada waktu. Mungkin ada yang sudah pernah mau survei GNS-nya sebelumnya dulu di SMK atau di proyek-proyek kakak kelas, kakak tingkat kalian. Diajakin bantuin tugas akhir biasanya ya. Kalau angkatan muda ya. Sudah pak. Ryo silahkan coba yuk. Gimana? Apa yang kamu lakukan? Alhamdulillah sudah pak. Nah berarti tinggal konsepnya saja ya. Tapi kan ada yang belum lah. Gimana yuk? Tidak ini yuk. Tes, tes. Masuk gak pak suaranya pak? Masuk, masuk. Ijin memperkenalkan diri pak. Saya Arya Sandika. Dari BIMRK19. Jadi, sempat beberapa kali pakai JNSS itu pak. Waktu di SMK. PTSL waktu itu di daerah Kulonprogo, Yogyakarta. Kulonprogo, ya. Ya, terus kemarin sempat bantuin Bang Wai. Ini pak, Bang Wahyu. Gorabdi. Yang di Pekor, ya? Ya. Eh, bukan pak. Yang di, yang tugas akhirnya pak. Oh, tugas akhirnya. Nah, kira-kira ada fakta menarik apa yang kamu bisa dapat dari dari yang kamu kerjakan? itu sih pak. Itu sih pak, kan sebelumnya saya taunya kalau JNSS itu ya, kitanya pakai yang controller gitu kan. Pas kemarin di Bang Wai, ya di Bang Wai itu, kita cuma nunggu nunggu aja pak, selama kurang lebih 30 menit. Udah gitu kerekam sendiri, cuman kemarin nggak sempat ngolah, cuman ngukur aja. Betul, betul. Nah, itu ya fakta menariknya ya. Jadi, nanti belajar juga di metode JNSS itu tadi kan saya bilang ada banyak ya, sangat-sangat banyak ya. Jadi, ada yang metodenya kita hanya hidupkan alat dan nunggu ya. Nanti ngerekam sendiri, pulang, ngolah gitu ya. Ada yang metode yang seperti Riu bilang tadi, kita pakai suatu alat ya, controller ya. Atau bisa di HP juga yang kita bisa langsung dapat koordinatnya saat itu juga atau real time. Jadi, saat kita berdiri alat, langsung klik-klik-klik dapat koordinatnya. Tapi, di mata kuliah ini kita akan belajar lagi tentang mungkin kalau di SMK hanya diajarkan cara penggunaan alatnya saja ya. Gimana cara menggunainya? Terus. Enggak diajarin di SMK. Enggak diajarin bahkan SMK ya. Pas PKL, Pak. Pas PKL. Tapi kan kalau ini makanya kita belajar di sini ya sebagai pembeda untuk anak SMK. Kalau kita ya tahu sistem si GNSS itu gimana kerjanya. Karena jika ada masalah alatnya, kita bisa memperbaiki. Kita bisa tahu cara yang tepat untuk mengatasinya. Jadi, metode pun ada banyak. Kadang-kadang yang nomor lima ini yang sering terjadi sebenarnya. karena metodenya banyak terus enggak mau nanya pokoknya pede aja lah. Pakai metode inilah. Padahal yang diinginkan keteritanya misalkan sangat teliti. Tapi pakai metode yang salah. Jadi, pas sudah ngukur keluar hasil ternyata hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. Pada akhirnya yang ngulang lagi ngukurnya. Pengamatan GNSS-nya dan kutu biaya dan waktu yang lebih. Kalau di dunia pekerjaan membuang waktu dan uang itu kan tidak boleh. Sayang lah. Ada lagi? Sudah mau habis? Saya ngecek lagi. Ini 2019 tetap dijaga semangatnya. Bisa mungkin cari jaringan yang bagus untuk belajar. Karena ini kan kuliah sekarang kan kuliah yang sangat dasar semester 3-6 ini masih belajar yang sangat dasar. Masih belajar foto, pengindahan jauh, JNSS. Konsepnya harus kuat dulu di sini. Mungkin Pak Hendy ada tambahan Pak Hendy? Semangat Pak Hendy. Terima kasih. Saya enggak ada tambahan. Saya lihat dulu. Saya siap. Oke. Nanti minggu depan akan yang mengisi akan ada Pak Hendy dari UTH Malaysia. Kita akan sama-sama belajar nanti ya tentang sistem kajinya, orbit, dan segala macamnya. Tapi untuk sementara ini kuliahnya sampai sini dulu dan saya ada sedikit tugas mungkin ya. Sedikit tugas. Sedikit lah. Tugasnya adalah buatlah satu video yang berdurasi lebih dari semenit ya. Tentang fakta-fakta fakta-fakta tentang DNSS. Tentang fakta-fakta DNSS. Isinya boleh beragam dan saya harap beragam. Cakupannya kemajuan teknologi di bidang DNSS, fakta unik tentang DNSS, perkembangan sistem DNSS, atau kegunaan DNSS di bidang ilmu lainnya. jadi boleh milih salah satu saja. Ini tugasnya individu sementara. Jadi buatlah menggunakan media apapun bisa dari direkam langsung atau PPT tapi harus dijelaskan ada suara kalian yang dijelaskan. Atau bisa juga formatnya seperti sosial media Reels atau TikTok terserah pokoknya bentuknya video atau bentuk ya terserah bentuknya pokoknya video lebih dari semenit tentang DNSS. Apapun silakan explore di internet tentang apa saja perkembangan teknologinya di DNSS. Banyak tuh ya. Bahkan kalau di Instagram saya pun kadang-kadang lagi sekolah-sekolah tiba-tiba ada fakta ternyata ada ada teknologi baru GPS gitu ya. Tol lewat langsung langsung ada langsung bayar tol lewat apa di di Eropa tuh lewat lewat tol gosah gosah tap tap e-money langsung ke detect karena ada GPS itu satu nah itu gak boleh dipakai ya berarti ya. silahkan cari yang lain berarti ya. Nah banyak ya fakta-fakta yang menarik ya tentang nah pokoknya jangan 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 mencontek ya. Kalau bisa beda beda kalau sama ya tapi jangan disengaja samanya ya pasti bedalah secara penyampaian ya kalau sama percisma ya tidak inilah tidak pas ya. silahkan di eksplor masing-masing saya ini aja deh ya mungkin ya kelas kelas A tentang mencakupnya satu sama tiga yang B dua dan empat jadi mencakupnya inilah gunakan media apapun ada suara kalian dalam menjelaskan di video dan dikumpulkan di Google Classroom ya maksimal rebuk depan jam 00.00 kalau bisa gede-gede ya jangan jam 2, 3, 5, 9 gede-gede ya dah lama dari itulah oke ada pertanyaan soal tugas iji Pak Pak yang untuk waktunya ini maksud waktunya ini mal apa jam subuh Rabu maksudnya Selasa 2359 baru Rabu 00 atau Rabu malamnya gitu Pak Rabu kan Rabu dari Selasa Selasa malam Selasa terbuk jadi terbuk kalau itu saya nulisnya Selasa 2359 sebenarnya mau nulis gitu ya tapi saya di Rabu 00 jadi kan enak ngitungnya kalau di lebih di Google Classroom yang lebih dari 00 01 berarti sudah ngadir terima lagi tugasnya silahkan silahkan masing-masing buat ya sekreatif mungkin lah yang dikumpulkan itu videonya kita taruh di social media kita terus linknya kita yang kumpulan langsung ini aja langsung videonya aja kalau bisa ya apa namanya file-nya jangan selalu besar ya kalau bisa kan semenit doang mungkin paling gede 100 mega mungkin ya kan nanti Google Classroom ngeling ke Google Drive nanti ya ada lagi sudah 11 oke jika tidak tanya kuliahnya sudah berakhir sudah jam 11 silahkan dikerjakan tugasnya nanti nanti akan ada absensi sudah belum belum ya absensinya IGCR tadi ada silahkan silahkan di absensi sesuai sesuai yang sudah di yang sudah di buat ya nanti nanti ketua kelas nanti mungkin akan saya hubungi Yeshika dan Elisabeth tadi oke terima kasih hari ini oh ya silahkan pak izin bertanya ya silahkan apa tadi Adira saya ingin bertanya tentang praktikumnya kan praktikum apakah langsung dimulai minggu pertama atau bagaimana ya pak orang sana saya minggu ketiga minggu ketiga nanti tapi masih masih online ya jadi akan akan ada project based learning yang akan saya jelaskan tapi untuk praktikum lapangannya akan dimulai setelah UTS ya nah jadi usahakan sebenarnya kalau kalau yang badan sudah sehat sudah vaksin vaksin kedua silahkan kembali ke kampus lah ya tapi kalau yang nanti kesehatannya belum 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 baik ya gak apa-apa di rumah dulu tapi nanti tolong buat surat pernyataan lah nanti bisa bisa saya arahkan ke praktikum yang lain oh iya foto ya oke 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 saya sniffing dulu ya oke terakhir sesi foto bersama untuk dokumentasi untuk berita acara ya oke sudah siap nih oke oke dua tiga oke sip oke terima kasih sudah hadir pada hari ini dan tepat waktu hadirnya nanti usahakan minggu depan nanti kita mulainya di waktu yang tepat jam 9 agar selesainya juga ya tepat waktu oke terima kasih terima kasih pak hendi bu en sudah hadir nanti minggu depan akan akan diisi oleh pak hendi teman-teman silakan masuk tepat waktu dan mengejarkan tugasnya ya saya tutup terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih